Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Kautsardava Sedira Harjana Dengan NIMJ 0305 211 020 Dari kelompok 5, program studi supervisor jaminan mutupangan Kelas A praktikum 1 Disini saya akan memperlihatkan video bagaimana uji iodin dan uji keaktifan enzim alfa amylase Selamat menonton! Menyiapkan semua peralatan dan bahan yang akan diperlukan pada praktikum kali ini Yaitu ada tepung beras, 50 ml air beserta gelas Betadine Piring uji beralas warna putih Tepung tapioca Dan yang terakhir ada tepung maizena Tuang 50 ml air ke dalam gelas pencampur Setelah itu Masukkan 10 tetes betadine Ke dalam gelas yang sudah berisi 50 ml air secara perlahan Hitung hingga benar-benar 10 tetes Masa betadine yang dicampurkan Mengambil sendok yang sudah disterilkan sebelumnya Lalu mengaduk larutan betadine dan air yang sudah tercampur di dalam gelas pencampur Hingga benar-benar rata Setelah itu Memasukkan 1 sendok makan tepung dari masing-masing sampel Yaitu yang pertama ada tepung beras 1 sendok makan ke dalam piring uji Setelah itu Lap sendok hingga benar-benar bersih Hingga tepung tidak tersampur dengan tepung yang lain Yang kedua ada tepung tapioca Masukkan 1 sendok makan tepung tapioca ke dalam piring sampel yang beralaskan berwarna putih Seperti dengan sampel sebelumnya Setelah itu Bersihkan sendok yang digunakan Menggunakan tisu seperti dengan step sebelumnya Lalu mengambil sampel yang terakhir Yaitu tepung maizena Dan juga mengulangi step sebelumnya Yaitu 1 sendok makan tepung maizena Dicampurkan ke piring uji Setelah tepung berada di piring uji Lalu masukkan 1 sendok makan larutan iodin Kedalam masing-masing sampel terhadap 3 piring uji tersebut Setelah itu Masukkan sendok baru Lalu aduk untuk masing-masing sampel Sebelum sendok antar sampel 1 dan sampel yang lainnya digunakan untuk mengaduk Jangan lupa mengelapnya menggunakan tisu atau pembersih yang lain Agar antara sampel 1 dengan sampel yang lainnya tidak tercampur Atau bisa saja menggunakan sendok yang berbeda untuk masing-masing sampel Lakukan cara tersebut untuk masing-masing sampel Setelah itu Mengamati larutan dari masing-masing sampel yang telah tercampur dengan rata oleh larutan iodin Untuk tepung maizena sampel berwarna agak pink Dan untuk tepung tapioca agak berwarna violet Dan begitu juga untuk tepung beras berwarna violet atau ungu Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada 15 ml saliva Larutan iodin Dan yang terakhir ada tepung tapioca beserta piring untuk pengujian Langkah yang pertama adalah memasukkan 1 sendok makan tepung tapioca Kedalam piring sampel uji yang mempunyai alas berwarna putih Pastikan benar-benar rata hanya 1 sendok makan Setelah itu Masukkan 1 sendok makan larutan iodin Kedalam tepung maizena tersebut Setelah tercampur Aduk hingga benar-benar rata Bisa dilihat larutan Tepung tapioca yang dicampur dengan larutan iodin Akan berwarna ungu Setelah itu Menambahkan 15 ml saliva yang telah dikumpulkan sebelumnya Kedalam larutan tersebut Lalu aduk hingga benar-benar rata Aduk hingga tidak terdapat gumpalan di bawahnya Beginilah penampakan sampel yang telah dicampur oleh saliva Lalu amati setiap perubahannya Terima kasih telah menonton